Intro Horas madihita saluhutna amang inang Dibagasan partikyanon Mulayotama partangiangan Nadipatupa diganup wilayah Dipatupa diganup bagas tabi Alanii Martangiang majumolo hita Dibagasan rohat tabi Martangiang mahita Amin Tapuji mantu hata marit demahita Sian buku ede nomor sia Ayat sada Taba ayat tolu Taba ayat sada Taba ayat sada Liatta saluhutna amang inang Kau hampir, kau hampir, kau hampir, kau hampir. Kau hilang ikan mertuhan, ikan mengalu, kau dihondang juga kau. Kau hilang ikan, kau hampir, kau hampir, kau hampir, kau hampir, kau hampir. Kau hilang ikan, kau hampir, kau hampir, kau hampir. Di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, maha pengasih bagi umat manusia, engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai dikayu salib. Kuatkan hati kami supaya yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca yang menjadi nas epistel pada hari ini, tertulis dari Kitab Keluaran Pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat 11. Kita akan membaca secara responsoria. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826, ayat yang pertama. Tuhan. Tuhan. Marhite hatami Kehiau Tuhan Marhite hatami Sangon hudan darumar Dukau Tuhan Kisuburmi Kehiau Tuhan Marhite hatami Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak Tuhan kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu sekalian Amin Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yang menjadi nats renungan di dalam kebaktian keluarga, pertanyangan, wilayah Yaitu tertulis dari Injil Matius Pasal 22 Dimulai dari ayat yang ke-37 sampai ayat 40 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kekristenan tidak pernah terlepaskan dengan kasih Kita senantiasa diajarkan Terutama di dalam pemberitaan Injil Untuk selalu mengasihi Kasih dan kekristenan adalah satu kesatuan Tidak ada ajaran Kristus tanpa pengajaran tentang kasih Dan di dalam Nats hari ini Pada perenungan malam hari ini Kita kembali diingatkan Dan ditegaskan Tentang pentingnya Untuk melakukan kasih Dan untuk mengasihi Nats hari ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Sebagai respon yang Yesus sampaikan Kepada orang-orang yang datang menjumpai dia Yaitu para ahli Taurat Untuk menanyakan Dimanakah hukum yang terutama Dari sepuluh hukum Musa Lalu dengan tegas Tuhan Yesus menyampaikan Jawabannya yang menjadi renungan pada hari ini Yaitu Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Lalu yang kedua Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Inilah hukum yang pertama Dan yang terutama Saudara-saudari Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Mengapa kasih sangat penting Bagi kita orang percaya Karena memang kasih itu Mengasihi itu Adalah suatu perintah Yang harus kita taati Mengasihi itu Bukan suatu himbawan Atau saran Bukan berupa kerelaan Apakah kita mau melakukannya Atau tidak Bukan Tuhan Yesus menegaskan Di dalam nas hari ini Itulah yang harus kita lakukan Sebagai ketentuan Sebagai kewajiban Suka atau tidak Suka Kita harus mampu Mengasihi Kata kasihilah di dalam nas hari ini Menunjuk kepada suatu perintah Karena ini suatu perintah Maka kita harus Wajib melakukannya Dan bagi siapapun Yang tidak melakukan Kasih itu Maka akan menerima Konsekuensinya Yaitu sebagai Orang yang berbuat Dosa Saudara-saudari Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kasih Adalah Sesuatu Yang wajib Mau tidak mau Pilihan hidup Yang harus Kita ambil Jangan kita Mengasihi seseorang Hanya apabila orang itu Mengasihi kita Bukan Tetapi mengasihi Siapapun Bahkan orang Yang membenci diri kita Sekalipun Disanalah terlihat Bahwa kita adalah Orang-orang yang percaya Kepada Kristus Saudara-saudari Bapak ibu Yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Hukum yang terutama Dalam hukum Taurat ini Memang muncul Sebagai jawaban Yesus Kepada Ahli-ahli Taurat Yahudi Ketika mereka Bertanya Guru Hukum manakah Yang terutama Dalam hukum Taurat Sebenarnya Mereka Mau mencoba Yesus Tetapi Jawaban Yesus Membungkam Pertanyaan Mereka Pemahaman Yang baru Tentang hukum Taurat Ditawarkan oleh Tuhan Yesus Dalam Nats Hari ini Dan kita Diteguhkan Kembali Diingatkan Kembali Bahwa ternyata Hukum yang Paling utama Dan yang Terutama Dan yang Pertama Yang harus kita Lakukan sebagai Orang percaya Amang inang Adalah Mengasihi Tuhan Allah Ini yang pertama Mengasihi Tuhan Allah Terlebih dahulu Baru kita Mengasihi Sesama kita Manusia Seperti diri Kita Sendiri Tidak Mungkin Orang dapat Mengasihi Sesamanya Manusia Tetapi Tidak Mengasihi Tuhan Atau Sebaliknya Dia Mengasihi Tuhan Tetapi Dia Membenci Orang Lain Itu pun Tidak Mungkin Mengasihi Mengasihi Tuhan Dulu Lalu Mengasihi Sesama Manusia Inilah Hukum Yang harus Kita Lakukan Yang harus Kita Kerjakan Dan Keduanya Ini Amang inang Memiliki Bobot Yang sama Tidak Lebih Besar Kita Mengasihi Tuhan Tidak Usah Mengasihi Sesama Bukan Tetapi Itu Seperti Dua Mata Sisi Uang Yang Tidak Terpisahkan Mengasihi Tuhan Otomatis Mengasihi Sesama Manusia Kalau Dia Katakan Dia Mengasihi Tuhan Tetapi Godang Akahalak Nadi Hosomi Banyak Orang Yang Dia Benci Banyak Orang Yang Dia Tidak Sukai Berarti Sesungguhnya Dia Tidak Mengasihi Tuhan Itulah Kesimpulannya Makan as ini Mengajak Kita Untuk Kembali Merenungkan Apakah Kita Sungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Atau Kita Mengasihi Tuhan Tetapi Tidak Dengan Segenap Hati Kita Tidak Dengan Segenap Akal Budi Kita Tidak Dengan Segenap Jiwa Kita Mengasihi Tuhan Tetapi Tidak Seutuhnya Tidak Seluruhnya Mengasihi Tuhan Lalu Mengasihi Sesama Mengasihi Sesama Tidak Boleh Dilanggar Demi Mengasihi Tuhan Sebaliknya Juga Mengasihi Tuhan Tidak Boleh Dilanggar Demi Mengasihi Sesama Ini Dua Hal Yang Harus Kita Lakukan Dengan Demikian Bapak Ibu Mustahil Orang yang Mengaku Bahwa Ia Mengasihi Tuhan Tanpa Ia Mengasihi Manusia Ada Sebuah Istilah Yang Mengatakan To Be Religious Is To Be Human Untuk Menjadi Orang Yang Beriman Dan Beragama Dia Manusiaan Tidak Mungkin Orang Yang Religious Tapi Tidak Memiliki Hati Yang Berkepri Manusiaan Itu Tidak Mungkin Is Nothing Oleh Karena Itu Saudara-saudari Yang Dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hari Ini Yang Pertama Kita Merenungkan Apakah Kita Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Lalu Bagaimana Caranya Supaya Kita Tahu Apakah Kita Mengasihi Tuhan Nats Hari Ini Berkata Yang Pertama Kasihi Tuhan Dengan Segenap Hati Lalu Yang Kedua Segenap Jiwa Yang Ketiga Segenap Akal Budimu Saudara-saudari Sangat Menarik Bahwa Tiga Hal Ini Menjadi Patokan Ukuran Apakah Kita Benar-benar Mengasihi Tuhan Kata Segenap Di Dalam Nats Hari Ini Mengacu Kepada Pengertian Seutuhnya Seluruhnya Sudik Naadong Dibagasan Dirit Tuhan Makkah Holongi Dibata Tidak Setengah Tidak Hanya Pikiran Kita Tidak Hanya Mulut Kita Tidak Hanya Tindakan Kita Tetapi Semuanya Totality Kita Mengasihi Tuhan Itulah Makna Kata Segenap Lalu Kata Segenap Yang pertama Yang menjadi Perintah Di dalam Nats Ini adalah Hati Kita Mengapa Hati Yang dipakai Pertama Tidak Jiwa Atau Akal Budi Mengapa Yesus Mengatakan Bahwa Mengasihi Allah Yang pertama Saudara-saudari Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kata Yang Diterjemahkan Di dalam Alkitab Untuk Kata Hati Di dalam Bahasa Ibrani Aram Atau Juga Yunani Adalah Salah Satu Kata Yang Cukup Sering Dipergunakan Di dalam Alkitab 876 Kali Alkitab Menggunakan Kata Hati Kata Hati Dalam Bahasa Indonesia Juga Ini Merujuk Kepada Alat Vital Di dalam Tubuh Kita Tempat Berlangsungnya Kehidupan Di mana Hati Digunakan Di dalam Tubuh Kita Untuk Memproteksi Racun Pentingnya Hati Di dalam Kehidupan Kita Dipakai Di dalam Nats Hari ini Pertama-tama Harus Menggunakan Hati Kita Berarti Dengan Hati Yang kita Miliki Kita Memproteksi Diri Kita Dari Hal-hal Yang Tidak Berkenan Kepada Tuhan Dari Racun-racun Yang Bisa Mengkotori Pikiran Kita Itu Sebabnya Dikatakan Pertama Sekali Kasihilah Tuhan Dengan Hatimu Hati Menjadi Bagian Yang Penting Di dalam Nats Hari ini Hati Mendapatkan Tempat Yang Penting Agar Kita Tahu Untuk Menjaga Diri Kita Agar Kita Terus Mengasihi Tuhan Tetapi Yang kedua Dikatakan Adalah Dengan Segenap Jiwamu Mengapa Jiwa Ternyata Jiwa Adalah Kesatuan Yang Tak Terpisahkan Antara Pikiran Perasaan Dan Kehendak Jiwa Ini Yang Menggerakkan Kita Untuk Melakukan Jadi Tidak Bisa Kita Hanya Dengan Berfikir Dengan Hati Kita Saja Tapi Tidak Ada Tindakan Tidak Mungkin Iman Tanpa Perbuatan Adalah Sia Sia Adalah Mati Jadi Kalau Kita Sudah Mengasihi Tuhan Dengan Hati Lalu Kita Mengasihi Tuhan Dengan Jiwa Maka Kita Tergerak Untuk Melakukan Itulah Mengasihi Dengan Segenap Jiwa Tetapi Yang Ketiga Mengasihi Dengan Segenap Akal Budi Kenapa Akal Budi Menjadi Yang Terakhir Akal Budi Menjadi Yang Terakhir Karena Memang Tidak Semua Segala Sesuatu Dapat Dipikirkan Dengan Akal Budi Ada Banyak Hal Yang Analogik Di Luar Pikiran Kita Tetapi Mengapa Akal Budi Juga Penting Untuk Mengasihi Tuhan Bila Hati Sudah Digerakkan Bila Perasaan Dan Pikiran Sudah Digerakkan Maka Yang Ketiga Akal Budi Akal Budi Berperan Penting Untuk Mencari Cara Bagaimana Mewucudkan Kasih Itu Tiga Hal Inilah Yang Menjadi Kesatuan Tetapi Yang Kedua Perintah Untuk Kita Lakukan Mengasihi Sesama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Tidak Ada Satupun Diantara Kita Yang Tidak Mengasihi Diri Kita Bukankah Bapak Ibu Menjaga Makanan Bapak Ibu Sedemikian Baiknya Adalah Karena Bapak Ibu Begitu Mengasihi Tubuh Anda Begitu Luar Biasanya Para Kaum Wanita Untuk Mencari Cara Untuk Merawat Tubuhnya Karena Dia Begitu Mengasihi Dirinya Ada Begitu Banyak Orang Yang Menjaga Pola Tidurnya Karena Dia Begitu Mengasihi Dirinya Lalu Tuhan Menantang Kita Sebagaimana Engkau Mengasihi Dirimu Begitulah Lakukan Kepada Orang Lain Kadarnya Sama Tentu Sulit Tidak Mudah Tetapi Bukankah Kita Murid Kristus Yang Tertantang Untuk Melakukannya Mengasihi Sesama Manusia Menjadi Refleksi Bagi Kita Amang Dan Inang Atik Adong Bila Ada Bapak Ibu Yang Menyimpan Rasa Sakit Hati Kepada Keluarga Kepada Orang Orang Terdekat Atau Anak Anak Pemuda Pemudi Mungkin Yang Menyimpan Sakit Hati Kepada Orang Tuamu Nasar Ini Berkata Biarlah Kita Mengasihi Mereka Dan Kasih Akan Memusnahkan Semua Sakit Hati Itu Kalau Kita Orang Orang Yang Sungguh Mengasihi Tuhan Kebencian Dalam Hati Kita Tidak Mungkin Ada Karena Kasih Yang Bertahta Oleh Karena Itu Hari Ini Saya Mengajak Amang Dan Inang Melalui Firman Biarlah Kita Sungguh Mengampuni Orang Yang Menyakiti Kita Sebagaimana Kristus Mengampuni Kita Jangan Pernah Menyimpan Kebencian Jangan Pernah Menyimpan Sakit Hati Biarlah Hanya Kasih Yang Bertahta Di Dalam Hidup Kita Inilah Seruan Dari Hukum Taurat Yang Terutama Yang Menjadi Renungan Hari Ini Mari Kita Saling Mengasihi Marilah Terlebih Dahulu Kita Mengasihi Tuhan Tunjukkanlah Kasih Kita Dengan Perbuatan Tindakan Biarlah Itu Menunjukkan Iman Kita Tetapi Bila Kita Sudah Mengasihi Tuhan Marilah Kita Menunjukkan Kasih Kepada Sesama Menghilangkan Segala Rasa Kebencian Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Amin Marilah Kita Berdoa Betapa Kami Bersyukur Kepadamu Ya Tuhan Karena Firmanmu Telah Diperdengarkan Hari Ini Di Dalam Kebaktian Keluarga Pertangianan Di Setiap Wilayah Yang Dilaksanakan Di Rumah Kami Masing Kami Mendengarkan Firmanmu Secara Virtual Secara Online Tetapi Roh Kudusmu Sungguh-sungguh Membimbing Kami Sehingga Walaupun Jarak Yang Ada Di Antara Jemaatmu Ini Tidak Menghalangi Berkatmu Atas Keluarga Yang Mendengarkan Firman Hari Ini Teguhkan Iman Kami Dengan Roh Kudusmu Agar Kami Sungguh-sungguh Mengasihi Engkau Agar Kami Sungguh-sungguh Mengasihi Sesama Kami Manusia Kami Percaya Bahwa Roh Kudusmu Akan Menuntun Kami Ketika Kami Lemah Ketika Kebencian Bertahta Dalam Hati Kami Ajari Kami Tuhan Untuk Menghilangkan Segalanya Kebencian Itu Menghilangkan Sakit Hati Biarlah Kami Disembuhkan Oleh Kasih Kami Kepada Tuhan Ampunilah Dosa Kami Tuhan Bila Kami Sering Melanggar Hukum Di Dalam Pengasihan Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Jemaat Yang Dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita Akan Memasuki Doa Syafaat Setelah Kita Bernyanyi Nanti Dari Buku ND Nomor 202 Ayat 2 Kita Akan Memasuki Doa Syafaat Kami Memohonkan Kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Untuk Memilih Satu Orang Dari Setiap Keluarga Yang Memimpin Doa Syafaat Dan Topik Atau Tema Doa Akan Ada Di Dalam Layar Kita Masing-masing Marilah Kita Memuji Tuhan Kita Bernyanyi Dari Buku ND Ayat Yang Kedua Sambang Dari Dari Maka Buku Tuhan Puri calor Sambang Dari Tuhan рос 光 U An Terima kasih telah menonton! 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 Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapak kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Amin.